Hai teman-teman kali ini kita akan memodif indikator ampere solar tipe kotak karena di umum sering banget kasus amper error atau amper mati kali ini saya akan coba memodif ampere solar yang ada pada isu subenter kita saya akan modif menggunakan ampere tipe universal ini saya beli di online ampere universal motor saya akan memodif akan saya masukkan ampere universal ini ke dalam ampere solar ini kita ngeliat karakternya sama teman-teman sistemnya sama nanti dalamnya dalamnya ampere ini ada sepul jadi permasalahan yang mati itu sepulnya mati teman-teman putus sepulnya karena faktor usia karena dalam sepul itu ada gulungan gulungan halus banget ini udah coba saya repair ternyata gagal dan dari owner meminta buat meng-custom supaya ampere bisa kembali normal dengan biaya yang murah meriah tapi hasil maksimal karena kalau kita ganti satu blok satu gini itu kisaran harga sekitar 750.000 di online karena kita menghemat biaya dengan dana minim kita pakai ampere universal ini kisaran harga sekitar 65.000 jadi kita nggak butuh casing kita hanya butuh sepul dalamnya ini karena sepulnya dia sama temen-temen kakinya tiga kakinya tiga sama dengan kaki aslinya ini tiga itu temen-temen ya nanti kita akan coba pasang ya temen-temen ini ampere BBM yang udah saya bongkar dari casingnya tadi ini casingnya ini isinya temen-temen nih isinya seperti ini ini dalamnya ini sepulnya dan sepulnya itu sama-sama dengan yang aslinya temen-temen ya nanti akan saya pasang saya akan modif lubang ini karena jarak aslinya dia jauh ini dekat saya akan modif lubangnya ini saya akan bor buat bisa duduk di sini temen-temen ini ini akan saya copot hampir ini akan saya pasang di sini oke temen-temen nanti kita akan lanjut oke para sahabat perwanda motor di sini buat indikator penunjuk solar sudah saya pasang dengan sedemikian rupa saya memanfaatkan frame original dari unit kita masih pakai lagi ini nya dan saya di sini sudah memasukkan 10 indikator universal yang kemarin kita bongkar di indikator sepeda motor ya ini saya copot saya lepas saya masukkan setempatkan sedemikian rupa di sini saya bikin lubang baru karena ini lubang aslinya karena jaraknya terlalu jauh saya bikin lubang baru dan di sini ada 3 kabel yang saya pakai yaitu berwarna biru strip putih kabel hijau dan kabel warna kuning di mana kabel warna biru ini adalah storm ignition atau storm kontak kabel warna biru ini adalah masa atau ground dan kabel warna kuning itu berasal dari pelampung atau sinyal dari pelampung di sini saya solder di kaki bagian spoolnya buat mempermudah peletakan dan penyambungan kabel nanti dan di sini saya akan memasukkan kabel lewat lubang yang ada di panel dari speedometer di sini lubang 3 nanti akan saya manfaatkan buat jalur kabel ke belakang ya teman-teman ini kabel saya masukkan sesuai urutan biar buat mempermudah dan hasilnya biar rapi ya dan beginilah penampakan setelah kabel terpasang jadi masih kelihatan seperti original cuma di sini ada lubang baut yang lama seperti ini dan itu saya rasa tidak bermasalah kita lihat penampakan dari belakang di sini ada kabel 3 nanti kabel ini kita akan solder pada jalur jalur yang ada pada PCB board nya bagaimana kabel warna kuning kita mendapatkan kita sambung ke jalur ini yang ada tulisan FM atau fuel meter dan kabel warna dan kabel warna biru akan kita letakkan di bagian ignition kita akan taruh di sini kita akan solder dan terakhir yang warna hijau kita akan solder di sini itu adalah ground baik kita akan langsung buat penyolderan dan ini hasil setelah saya solder ya oke buat teman-teman yang wajib diperhatikan dari buat pemasangan tacho universal ini yaitu kabel yang warna kuning kabel itu adalah kabel dari tanky atau dari pelampung oke teman-teman lanjut akan saya coba lakukan pemasangan buat indikator ampere solar yang kita modifikasi di sini solar yang berada di tanky berada pada seperempat kita nanti akan lihat apa hasilnya akurat ya oke soket sudah saya pasang kita akan hidupkan kontak ya teman-teman dan jarum bergerak alhamdulillah berhasil kontak saya coba matikan dia turun dan akan coba kita kontak lagi kelihatan kelihatan teman-teman ya bergerak ya Alhamdulillah ini sesuai dengan tanky yang ada di dalam solar yang ada di dalam tanky berada pada posisi seperempat oke teman-teman lanjut lanjut kita hidupkan posisi kontak mantap sesuai dengan takeran solar yang ada yaitu seperempat kita akan coba hidupkan oke para sahabat kelihatannya naik ya naik ya kembali turun pesi off kita kotak lagi ulang oke ok quilat silah n ya selamat menikmati